Intro Aku sadari akhirnya Kerapuhan imanku Telah membawa jiwa dan ragaku Kedalam dunia yang tak tentu arah Aku sadari akhirnya Kau tiada duanya Tempat memohong Beraneka pintar Tempat berlindung Dari segala Mara bahaya Oh Tuhan Mohon ampun Atas dosa Dan dosa Selama ini Aku bertobat Hidup di jalanmu Untuk penuhi Kewajibanku Tenggelam Melupakan Dirimu Oh Tuhan Mohon ampun Atas dosa Dan dosa Sempatkanlah Aku bertobat Hidup di jalanmu Untuk penuhi Kewajibanku Sebelum Tutup pusia Kembali padamu Hidup Ku sadari Akhirnya Kau Tidak Tidak Duanya Tempat memohong Beraneka Pintar Tempat berlindung Dari segala para bahaya Oh Tuhan, pohonamu Atas dosa dan dosa Sama ini Aku tak menjalankan perintahmu Tak pedulikan namamu Tergelam melupakan dirimu Oh Tuhan, pohonamu Atas dosa dan dosa Semparkanlah Aku bertobat hidup Di jalanmu Untuk penuhi wajibanku Sebelum Tukup usia Kembali padamu Oh 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 Tuhan, pohonamu Atas dosa dan dosa Sama ini Aku tak menjalankan Perintahmu Tak menjalankan Tak menjalankan Melupakan Melupakan dirimu Oh 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 Tuhan, pohonamu Tak menjalankan Apas dosa dan dosa Tuhan, pohonamu Tuhan, pohonamu Menjalanku Tuhan, pohonamu Tuhan, pohonamu Tuhan, pohonamu Oh 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 Kembali Pada Oh Aku kali ini bersyukur banget karena aku bisa dapet opportunity untuk belajar sampai akhirnya merasakan bahwa Ca setiap kali lo mau nyari Tuhan itu dia ada dan aku seneng banget sekarang bisa merasakan Besarnya kasih sayang Tuhan yang namanya unconditional love Gitu jadi itu kalau ditanya makna Idul Fitri itu momen buat aku Menu makanan yang aku suka banget kalau bulan kuasa itu bubur sum-sum selalu dari kecil sih dari SD Kalo menyebut bulan Ramadan sih gak ada persiapan apa-apa Kalo menyebut Idul Fitri ya paling sering yang aku sama mama sama adek-adek itu kita pasti bikin baju seragam Baju lebaran seragam gitu sekeluarga dan itu udah jadi sejak tahun berapa gitu Jadi kita ke tukang jahit kita minta kita mau warnanya kayak gini 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 kayak gitu seru-seruan gitu Yang menggambarkan tentang caca edik belajar Mungkin yang satu ini bukan caca sih tapi maksudnya kayak yang lagi aku pengen terapin ke diri caca yang sekarang mulai sekarang sih sebenernya Sabar Dulu aku gak pernah kayak ngapain sih sabar Dan itu biasanya aku apply dalam Cuma di kerjaan pasti karena aku perfeksionis Banget tapi jatuhnya ketika masuk ke dunia personal aku it's not very wise gitu Jadi sekarang itu lagi agenda besar dalam hidup caca Aku mau belajar Yang ketiga I love the people around me truly Personal things nya caca ada satu aja Jadi ini buku aku dari SMP sebenernya suka nulisnya gak dari SD Cuma begitu SMP aku suka nulis buku yang bervolume-volume gitu Selain buat diary aku juga bikin dia untuk kalau misalnya aku lagi kayak belajar soal personal growth kayak gitu-gitu Ya pokoknya banyak tulisan-tulisan segala macem si anak nerd caca ini Ya udah gitu pokoknya Jadi buku ini bermakna banget buat aku Dan maknanya empowering Terima kasih Terima kasih Terima kasih